Sebanyak 50 orang terdiri dari berbagai elemen pemuda di Pati mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh anggota Komisi EDPRD Jawa Tengah bekerja sama dengan disenangker Provinsi Jateng. Anggota Komisi EDPRD Jawa Tengah Mohzen mengatakan pelatihan kerja ini didasari dari banyaknya pengangguran yang ada di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Pati. Mohzen berharap nantinya setelah mengikuti pelatihan ini para peserta bisa mendapatkan peluang bekerja serta bisa menambah pendapatan melalui industri kreatif. Berangkat hari itu kami di Komisi EDPRD mendorong pemerintah Provinsi untuk memperbanyak ruang-ruang publik, kanal-kanal digital yang ada di Pemerintahan Tenaga Kerja, Dari Pusat, wapun dari disenangker trans Provinsi dan Kabupaten Kota agar memberikan ruang informasi seluas-luasan kepada masyarakat terkait dengan informasi-informasi peluang kerja, budi ya di perusahaan industri, baik di sektor formal maupun di sektor informal. Mohzen juga turut prihatin dengan banyaknya tenaga kerja yang dirumahkan karena dampak pandemi COVID-19. Namun sesuai data yang diterima di tahun 2021 ini, banyak perusahaan yang mulai bangkit dari keterburukan. Tim Liputa, Anjahaya TV